Pemirsa, jika dulu minyak kemasan langka saat HET ditetapkan pemerintah, kini minyak goreng curah seperti hilang dari pasaran di Magetan pasca HET ditetapkan. Jikapun ada, minyak goreng curah dengan harga Rp22.000 per liter. Sejak ditetapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter, minyak goreng curah justru semakin langka di Kabupaten Magetan. Seperti di toko Sembako di Jalan Yosudar, Somagetan, sudah sepekan terakhir tidak bisa menjual minyak goreng curah karena tidak ada pasokan. Kalaupun sebelumnya ada, minyak goreng curah dijual di atas HET, yaitu Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter. Kondisi yang sama di pasar sayur Magetan, minyak goreng curah juga langka. Sebaliknya, minyak goreng kemasan justru melimpah dengan harga tinggi Rp24.000 hingga Rp25.000 per liternya. Karena susi dijabut itu dari pabrik ya, gak ada barang, akhirnya ya gak bisa jual. Curah gak ada, kemasan ya gak ada, sulit barangnya. Ini kosong sudah berapa pekan terakhir Pak? Curah ya kurang lebih satu minggu. Menimakan sekarang harga jah naik itu, maksudnya, nah gimana ya, dulunya carinya sulit, tapi sekarang setelah harga jah naik itu sudah berlimpah. Banyak sekali, gak susah cari minyak. Dampak mahalnya harga minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah yang langka, omset penjualan pedagang menjadi menurun karena pembeli sepi. Pedagang atau pembeli berharap pemerintah mengambil langkah nyata agar minyak goreng kembali stabil dan stok aman. M. Ramzi, JTV, Magetan.